Intro Partai Grinder mempertimbangkan sejumlah nama calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang muncul dari internal mereka. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawan sehingga Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Nama lain yang muncul di internal Grinder adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wakil Gubernur Jating Emil Dardak. Mau itu dari apa Hovifah, mau itu dari Mahfud MD, mau itu Air Langga, Erick Thohir. Rituan Kamil semuanya pasti menjadi bahan pertimbangan bahkan yang muda-muda sekalipun seperti Emil Dardak, Mas Gibran itu pun juga menjadi bahan pertimbangan, Nothing Is Off The Books. Nothing Is Off The Table. Itu masih sangat dinamis, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo, dalam acara polemik MMC Trijaya, bertajuk mengejar cawa pres yang digelar secara virtual. Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Dia pun mengatakan bahwa dalam politik sangat dinamis, sehingga siapapun yang akan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 bisa berubah di menit-menit terakhir. Ya, kalau ditanya tentang politik dinamis, saya dari dulu sudah, tadi juga saya sampaikan hari minus satu jam juga bisa berubah. Kita udah melihat dari berapa kali kita ikut pemilu gitu kan? Kita kan bukan yang baru sekali. Ini kan sudah menjadi hal yang istilahnya tidak mengagetkan lagi, pujar wanita yang akrab di sapa sara ini. Apapun yang terjadi itu, apakah akan ada perubahan last minute? Istilahnya enggak ada yang bisa dijadikan, tetapi pada saat ini belum ada kepastian siapa yang menjadi cawa pres, sambung keponakan Prabowo itu. Dia juga memastikan bahwa keputusan cawa pres ada di tangan Prabowo. Dari awal pendiri, istilahnya dari didirikannya Gerindra ini, ini sudah dari awal kami menghormati keputusan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini beliau, apalagi bukan hanya ketua umum, tapi juga ketua Dewan Pembina. Lebih lanjut dia mengatakan, semua partai punya mekanisme masing-masing. Itulah kenapa kami kalau bicara mewakili partai pun enggak mungkin itu bicaranya tanpa ada koordinasi dari atas dan kepastian, karena yaitu mereka adalah pengambil keputusan dalam hal ini apapun yang menjadi keputusan dari Pak Prabowo itu pasti akan kami hormati, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!